itu tuh ada itu tuh kebun Oh ternak semua tuh disitu ya gila ini kalau bebas disini shooting yang ini Kang film zombie itu Aduh miring Kang miring Kang hehehe iya indah banget jalan tuh ah emang ini mah kameranya yang miring kalau khas Arab Saudi Sepertinya baru pasir barusan mah kameranya miring kan bukan jalannya nah teman-teman kita sekarang habis pulang dari belusukan dan ini perjalanannya cukup jauh dari perkotaan kita melewati jalur tengkorak kiri kanan terlihat pegunungan tandus ini kalau di polisi tadi nggak ya tadi udah kena cek poin karena mesin haji karena mesin haji ini udah belok lagi tuh ini 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 mah di tengah gunung ini ya tuh kiri-kanan ini dibobok berarti ya Oh kalau bisa parkir berhenti dulu ya Iya enggak boleh nggak boleh ini pengalamannya sangat dalam sekali si abrak ini ini kalau nanti si abrak sampai dijual sedih kayaknya teteskan air mata terlalu banyak kenangan ini kita diputer-puter di sini nih liur ini kan tapi tadi kan tuh tapi cek poin haji kenapa orang-orang tidak nggak bisa ke Mekan seperti ini jadi ini bisa dibilang jalur tikus teman-teman tuh banyak mobil diberhentikan sebelah kiri karena itu masuk ke jalur Mekah yang utuh lihat sampai macet yang namun haji kalau lebih bos ditayak di ke atas iya tuh liat Oh antrian panjang mobil besar-besar takutnya itu ada di dalam bau di dalam trupan gitu boleh lihat kasihan ini ini koplingnya panas semua nih Iya karena disini jarang macet kan walaupun pelosok tepi jalanan Masya Allah masuk 10 mobilnya sebelah ya ini bukan jalan tolo luar biasa dan kesini udah masuk listrik tuh tiang listrik lihat ini modal tiang listrik aja berapa triliun ya hanya untuk menerangi jalan yang kiri-kanan gunung-gunung batu malah mobil kenapa itu lagi sarapan coba apa enggak ada manfaatnya sebenarnya kalau di kita kan ini lampu penerangan kota namanya ya ini ke pelosok aja lihat Masya Allah luar biasa negara kaya tapi memang kalau gelap takut juga takutnya apa onta disini tuh kalau onta nyebrang waduh udah iya makanya kan di pinggir suka ada pager iya pagar awat tuh iya itu buat-buat onta empat luar biasa sebentar lagi jadi perumahan ini lagi dibangun ya Iya proyek-proyek katanya kayaknya ini nggak apa ini punya pemerintah punya siapa ini punya pemerintah soalnya pakai kawat itu kawat Duri kawat yang untuk penjagaan kawat Duri nggak boleh orang masuk kayaknya mau bikin apalah gitu tuh ini aja kadang kalau perjalanan jauh itu bosen biara gitu Iya soalnya jarang ini jarang kanan bulu pemandangan kalau diketama kiri-kanan gunung hijau jalan meliuk-liuk itu kan kita lewat puncak misalkan belokan banyak belokan disini jalan lurus kalau disini tuh lihat dari tadi gini aja kalau diketa ini udah dibikin jalan toang bayar kalau di sini memang enggak gratis enggak ada tuh paling adanya pemandangan kayak gini tuh di sebelah seri itu peternakan itu kan tuh lihat jauh dari mana-mana dan walaah sangat kuat pokoknya mah yang jaganya itu orang kita malah mungkin udah lari sebelum nyampe diantara ke situ juga tuh lihat gunung ya teman-teman ini nggak kebayang dulu perjuangan menyebarkan agama Islam ya Madinah Jeddah Masyulullah bersama separah sahabat mungkin melewati bukit-bukit seperti ini ya jarang air Masya Allah atau berapa ini mungkin udah banyak rotasi kalau sekarang udah banyak yang di bawah oh ada kema nah itu tempatnya orang berlibur orang badu teman-teman orang badu itu orang kampung asli Arab ini mirip seperti perjalanan Mekah Madinah ya seperti ini oh oh ternak semua tuh disitu ya gila ini kalau bebas disini shooting ini Kang film zombie itu iya yang makin yang makan orang itu disini kan jangan kan gitu bikin vlog aja iya sih nggak boleh enggak tapi ini kalau tumbuh rumput menghijau beuh kayaknya indah gitu ya wuh cuman kayak gini makanya ada pop tapi kan nggak punya khas Timur Tengah kalau sampai ini udah nunggung hijau tanda air jaman siap-siap aja khas Timur Tengah justru ini yang begini tuh batunya itu kayak di nempel 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 tapi nggak jatuh emang sih disini kan nggak iya jadi numpang gitu kayak ditempel-tempel sama orang mungkin ya dulunya mungkin apa gitu yang sudah jadi ini udah udah lama gitu kan kayak jadi batu posil posil tuh coba dari tadi ini jalan pokoknya jangan takut naik mobil jangan takut mabuk darat di sini mah soalnya jarang-jarang jalan yang biasa belok-belok tuh ini dari tadi ini ya yang listri ini sampai ke kotanya mungkin luar biasa ada sutet tuh sutet ini dari mana ya disini saya belum tahu dimana ya itu percuk kita putar balik cukup di sana ya apanya putar baliknya iya mobil al-samir jauh jauh pulang aja pulang aja lah iya nggak ingin tuh ada kebon kebon tuh kebon ini kayaknya jarur lintas ini mobil lagi istirahat ini kalau mau adventure mau kesana aja tuh jolong gitu tembusnya kemana kayaknya kita akan kehausan ya suasana yang ekstrim nggak bakalan nemu air kita iya tuh jadi kayak ini batunya itu kayak ada sih ini yang kekebuntari mungkin ya iya kan ayo ini yang kekebuntari mungkin ya iya kan ayo ada air dari air pembuangan nyiramnya nah nggak dia nemu istirahat ada uangannya sana wah ini kenapa di omong tuh ada jalan tuh ke atas tuh harusnya pakai mobil ini double pakai mobil jalan jalan sebenarnya kalau mau bikin jalan lagi banyak di sini kalau bikin jalan kayaknya biayanya sedikit yang kalau di kita mau kan ngambil tanah orang gede rugi terus lagi banyak jembatan sungai-sungai kalau di sini kan tanah punya pemerintah udah tinggal ngebangun bongkar dengan bongkar-bongkar sungai mana sungai kan nggak ada maksudnya sedikit bikin kubri-kubri itu bukan kubri sungai tempatan sungai Jepang Tentu Perpatan ada enak 82 tapi sedikit tinggal kalau di ACTAMA ini pasti longsor kalau ada tanah tepik-tepik seperti ini datang mesin hujan udah kayak disini kan kalau hujan terus mungkin disini kan jarang hujan makanya enggak punya selokan selokan untuk air makanya dulu pas dikasih hujan gede semua ke jalan banjir lari ke yang bawah korban jiwanya banyak ya karena ini kayak sungai jadi sungai ini kan karena udah mau deket ke kotanya disana tuh udah banyak rumah-rumah perjalanan cukup luar biasa dari pelosok melihat pemandangan nah jadi perjalanan itu kebanyakan seperti ini teman-teman makanya kalau nemu perkebunan di dalam itu cukup aneh dan kalau cuma selewat misalkan kesininya Umroh ataupun Haji enggak bakalan tahu ke dalamnya gitu ke dalam-dalam yang nemu ke pohon kurma ya paling pohon kurma karena sama travel di bawah tadi ini itu kalau kita kesini pasti nanti lewat jalurnya itu enggak jauh kayak seperti ini silahkan dibayang-bayangi aja sambil berdoa insya Allah suatu saat ada panggilan untuk menjalankan video Kang Rija saya lewat sini jadi udah tahu oh ya bener nih seperti ini saya sudah lihat di vlognya Kang Rija gitu makanya insya Allah teman-teman semua yang menonton vlog saya dimudahkan rezekinya dilancarkan dalam segala hal bisa menjalankan ibadah Haji dan Umroh secepatnya amin nah oke teman-teman karena di depan saya kota jadi kalau kota udah gak aneh ya pasti banyak rumah-rumah apartemen kalau yang tadi kan kita kiri kanan bukit bebatuan ciri khas Arab Saudi lah ciri khas di umur tengah oke jadi kurang lebih seperti itu perjalanan pulang dari pelosok kota pelosok desa menuju kota Arab Saudi terima kasih banyak teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati apapun